Halo Halo So Sebentar Gak apaan itu ya? Hai semuanya Kembali lagi di channel Roro Rashid Bukan sih Roro Diner So di video kali ini kita mau ngebahas tentang Komik Kita ngebahas komik lagi ya Iya komik, tapi komik ini kayaknya kalo anak 90an pasti baca ya Atau gak? Belum tentu Minimal pernah denger Apalagi yang suka Suka misteri atau detektif Detektif mana? Rame banget, terus animenya sempet tayang di TV7 dulu kalo kalian pada inget Sempet ada di TV7 Aku malah belum pernah liat kalo animenya Meskipun animenya gak sepopuler Conan ya waktu itu Tapi sempet tayang Oke, kita bakal bahas Komik Doraemon Aku mau Doraemon Nah, kebetulan Kita juga bawa nih Beberapa komiknya Kinda Ichi Cuman ini tuh Cuman ini tuh Sebenernya bukan yang asli yang jaman dulu Ya jadi Ini versi cetakan baru gitu Yang kita bawa Jadi gini kalo kalian yang Fans berat Kinda Ichi pasti tau lah Kinda Ichi itu ada berbagai macam series ya Ada yang reguler 1-27 Terus Kinda Ichi Kiss Special File R-37 Nah, yang kita punya ini Apa? Premium namanya ini Itu nge-compile semua kasus ya Dari yang 1 Semua jadiin 1 pokoknya Dicetek ulang gitu Dari yang 1 yang awal banget pertemuan ini Awal banget Sampe yang terbaru Tapi gak sih Yang terbaru kan Kinda Ichi sekarang udah 37 tahun Itu jadi kayak Ini anu lah Kayak menyambut 37 kayaknya Terus Biar yang Kalo mau baca yang lama-lama tuh gampang Diterbitin lah ini Mungkin ya Karena Kinda Ichi kan banyak banget Conan meskipun volumenya sampe 100 Tapi ngikutinya gampang Karena cuma 1 franchise yang utama gitu Kalo Kinda Ichi kan tamat ganti Tamat ganti gitu Jadi agak pusing Iya Dan ini loh ada Ada hal yang aku baru tau Aku baru tau kalo ternyata tuh pengarangnya tuh ada 3 nama disini Oh iya Itu aku tau dari kamu Aku gak engeh soalnya Jadi aslinya itu Pada saat Ini correct me if I'm wrong Tapi aku cukup yakin sih Dicetakan yang asli Yang regular 1 sampe 27 Yang asli ya Bukan yang premium Itu yang dicantumin tuh Masih 2 Yosaburo Kanari sama Fumia 1 Baru di case Itu ditambah Seimaru Amagi Cuman disini Di versi premium Seimaru Amagi udah ditambahin gitu Mungkin dulu kayak itu loh Kan ada istilah uncredited writer Mungkin yang porsinya Gak terlalu banyak kasih ide cerita gitu gitu Mungkin makanya gak dimasukin Tapi ada 3 Iya Aku baru tau kalo ini dia tiap ini ada Oh aku baru tau itu Ada lambangnya ya Jadi kayak ada Dideket Nanti ada lah di zoom itu Dideket filenya tuh ada lambang kasusnya gitu Iya baru tau Itu juga baru tau Menarik ya Dan kalo ini kalian mau ngikutin lagi dari awal tuh gampang Karena satu buku itu satu case langsung selesai Ya Kalo misalnya yang zaman dulu tuh kayak bersambung-sambung ya Jadi nomor 1 tuh bisa nanti jawabannya di nomor 2 gitu Betul Kalo Kindaici itu kan gak kayak Conan yang kasusnya pendek Kindaici itu panjang Oh iya betul Satu kasus itu rata-rata satu setengah buku Iya sih Kemarin ada yang tebel banget ya Iya Ada satu buku yang ini tebelnya aja gak rata Gak sama gitu Nah Dulu itu Kindaici Case itu adalah upaya pertama untuk bikin kayak gini Jadi Kindaici Case itu sempet berusaha untuk satu buku satu case Iya Tapi kemudian kurang Jadinya mereka Jadi lebih panjang jadi kayak tiga A, tiga B gitu Iya bener Aku inget tuh ada yang satu A, satu A, satu B gitu Awalnya masih oh ketemu aku satu case lama-lama Kayaknya kurang ya Kayaknya kurang gitu loh jadi 4A, 4B ya konsisten Iya Karena emang ada yang ceritanya tuh panjang banget Soalnya dia tuh rata-rata gini kan Terjebak di suatu tempat gitu Entah tempat itu pulau atau rumah gak bisa keluar Terus yang dibunuh tuh banyak gitu loh Kalau satu 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 gitu dibunuh semua kan Rata-rata Sampai kesisa Ya Kindaici nya gitu Kayak itulah Gabungan antara film Slasher Yang bunuh-bunuhan Jason dan lain-lain sama Agatha Christie Oh iya Nah kalau Conan kan rata-rata Jarang yang gitu ada sih yang kasusnya kayak gitu Tapi rata-rata yang satu dibunuh Terus nanti langsung ditebak pelakunya siapa gitu Jadi kalau aku jadi karakter mangganya Aku ada kasus setelah aku liat Oh yang dateng Conan aku lega Berarti yang mati cuma satu nih Kalau Kindaici aduh nih bisa jadi aku ikut mati nih gitu Karena banyak Karena banyak Dan terjebak yang gak bisa keluar gitu Gak bisa keluar Even gini loh Ingat kan yang apa Kasus kedua yang Tujuh mumi Itu kan ada satu kampung mati semua Yang hidup Ya bener-bener Ya bener-bener Kindaici Semua Minyuki sama polisi Iya tuh kalau misalnya kalian yang baca Ada yang nomor-nomor awal Itu ada satu desa Desanya tuh bentuk bintang kan Bintang David Nah di tiap sisi bintangnya itu tuh ada rumah kan Nah pemilik rumah itu mati semua Itu mati semua Ini spoiler ya Tapi Iya spoiler Jadi kayak oh biasanya kan Oke mungkin selamat Berapa gitu Tapi enggak Itu sebelum hipotesisnya Kindaici Masih banyak yang selamat ya Terus begitu dia hipotesis Pelakunya kamu Abis itu mati satu persatu Anjir Ini detektifnya Bener-bener Tidak menyelamatkan nyawa Tapi kalau Kindaici itu rata-rata Setiap kasusnya tuh udah ada polisi yang dateng ya Maksudnya udah ada polisi yang nemenin Kindaici Entah si Paman Kenmochi Kenmochi atau Akeci Ada ya satu kali Ada lah ada polisinya gitu Tapi ada enggak sih yang bener-bener dia terjebak doang sama kasusnya Ada ya Ada Ada Gak ada polisinya Kenmochi atau siapa gitu Itu Nah Itu ada di Bidung Oprah Enggak ini ada Kenmochi Oh iya Yang kasusnya itu adalah pembunuhan di Pulau Harta Eh bukan Pulau Harta sorry Ceritanya itu Kindaici dan kawan-kawan masuk ke tengah hutan Terus ketemu Orang yang hobi main tentara-tentaraan Aduh lupa Nah orang tentara-tentaraan itu akhirnya mati satu persatu Dibunuh sama hantu tentara Jepang Tapi Itu enggak ada polisi Satu sampai dua tujuh ya Iya Itu enggak ada polisi Cuman ada Kindaici, Miyuki sama Ryuji Oh yang Adanya Ryuta Yang videocore Oh iya 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 Ya itu tapi rata-rata itu ada polisi gitu Jadi kayak Oh masih ada polisi gitu Walaupun sebenarnya enggak berpengaruh juga tetap mati ya Ya cuman buat Apa Ngobrol Temen ngobrol Ya gitu Tapi seru ceritanya tuh beda banget sama Conan Yang kita suka lagi nih Penggambaran mayatnya Penggambaran mayatnya tuh beda sama Conan Apalagi di volume-volume awal ya Iya Kalau Conan tuh abis kamu baca Kindaici Kayak ya mayatnya gini doang Iya betul Conan itu aku lebih suka triknya Oh iya 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 Conan triknya aku suka Sama fakta kalo itu tadi Conan ya Yang mati satu dua Jadi kayak dia He's a better detective dan Kindaici gitu Lebih cepet Cuman kalo di Kindaici itu Lebih gur Dan kayak Penulisnya itu Kayak horny sama gur Sorry Kayak dia tuh Apa Berhasrat sama gur gitu loh Iya sih Bener-bener Apalagi di volume-volume awal Korbannya Cewek Terus dalam baju yang minim Atau dalam posisi yang Agak Sensual gitu Pulgar gitu kan Yang ada satu Yang nomor satu kali ya Yang dia tuh digantung Tapi kayak Bajunya transparan gitu kan Iya karena hujan Terus gurunya Ada yang mati telanjang Iya Rata-rata telanjang gitu ya Begitu tertutup Postsuitnya tuh kayak Ngangkangi loh Yang kejatuhan itu kan Oh iya iya Bagus banget sih Di satu sisi Itu agak A bit pervert Tapi bukan pervert yang murahan Kalau ngeliatnya Tapi jadi art gitu ya Iya Apalagi dia selalu mengiringi itu Dengan puisi yang kayak Dia jadi kayak pecinta mayat gitu Kayak dia setiap ada kematian Tubuhnya meregang Kulitnya yang halus Itu bersimbah darah gitu gitu loh Dikasih kayak kata-kata yang puitis Nah itu Yang nomor-nomor selanjutnya Kayak udah gak ada ya Udah gak ada Tapi masih Gore Bukan gak ada Tapi maksudnya udah gak Sekasar Eh bukan sekasar Provert Iya iya Kalau yang baru tuh tetep Aku sih tetep ngerasa Mayat-mayatnya dibunuhnya Kejam sih Kayak dibelah gitu Ada yang dipenggal Dipotong-potong gitu Tapi Penggambaran mayatnya tuh Gak seserem yang awal gitu Aku dulu waktu kecil Takut sih baca itu Kayak jumpscare gitu Buka Uh mayat Bedanya apa coba? Kalian perhatiin ya Kalau di yang awal-awal Mostly Apalagi di kasus gedung opera yang pertama Itu Begitu kita buka page-nya Halamannya Mayatnya itu langsung full page Iya Dan kita diliatin Kayak seolah Mayatnya itu menatap kita Iya Matanya kebuka gitu ya Matanya kebuka Menatap kita Kalau yang Makin kebelakang tuh Bisa jadi mayatnya Madep samping Ini kayak Madep kamera gitu Iya terus kayak Mangap gitu Aku sih dulu waktu kecil tuh Takutnya Ih ya ampun Dia tuh menjelang kematian Sesakit itu Sampai dia ada yang melotot Ada yang matanya ini Ini kan ada beberapa yang gitu ya Iya Kayak shock banget gitu kan Takut gitu jadinya Untuk Untuk bacaan anak kecil ya Takut Apa mungkin sebenernya bukan buat anak kecil ya Iya Sebenernya bukan anak kecil sih Ini kan 12 plus 12 plus Aku bacanya tuh mungkin Masih lebih muda lagi sih Aku 11 lebih muda lagi Aku SD Ya aku juga SD Baca itu Makanya kayak yang aku ceritain sayang Dulu kan aku Jadi gini Aku dulu punya Lemari khusus untuk komik Dan setiap lemari itu ada 5 tingkat Setiap tingkat tuh Studi sendiri Tingkat nomor 5 Misalkan tuh majalah bola Nomor 4 tuh apa Nomor 1 dulu Kerudung Mama Oh ya Kau kira judulnya Kerudung Mama bukan Itu kerudung mama Nah Konan sama Kindaiji Itu aku taruh di Slide ketiga gitu Oke ya Di salah satu kasus Kindaiji Di yang ini nih Ini nih Ada nih Ini nih yang paling bawah Kasus pembunuhan di Pulau Harta Nanti kalo dibaca Itu di salah satu penemuan mayat Aku inget banget nih Mayatnya itu dipotong-potong Terus sembunyiin dalam jam gede Pokoknya mayatnya itu di cottage Ditemuin udah berdarah-darah Dimutilasi Itu ada gini Gambarnya bukan gak ngelirin mayat Gambarnya cuma ngelirin tembok Terus si peratan mayat di tembok Cottage kayu gitu Terus ada narasi Disitu adalah neraka gitu Nah Setiap aku mau mendekat ke Apa Slide ketiga di lemariku itu Aku selalu kebayang Disitu ada neraka gitu Jadi kalo aku mau makan gitu Mau baca komik sebelum makan Aku gak mau ngambil disitu Ya apa Kayak laci per laci gitu Tapi laci itu adalah laci neraka Laci itu adalah neraka Conan, Kindaiji Kayaknya orang mati semua Zaman dulu tuh apa Pesaingnya dia Conan sama Kindaiji Udah ya Detective Q Yang juga dibikin sama Kindaiji Q Oh iya Dan detektif Q Tapi tuh kayak udah tamet dulu baru itu kan sayang Iya betul Kita gak bawa ya Disana adalah neraka Liat tuh Oh gak keliatan Nanti deh kita capture ya Disana ala neraka Pusuk penyakit ini Iya 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 tau 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 ini Terus ini kan udah Bersimbadan Iya Asato kakimoto Korbannya aku inget Nah terus satu lagi nih Dia tuh kan orangnya pelupa ya Yang aku mengenal dia dari awal Dari kita masih temenan Wah ini orang pelupa gitu Karena dia udah meng-imagekan dirinya tuh Kayak benda-bendanya ketinggalan Segala macem Tapi Itu bukan meng-imagekan ya Memang beneran Memang beneran Soalnya gitu kan Kamu ceritain Nah tapi pas kemarin kita ngobrol Kindaiji Masa dia tuh bisa inget Karakter-karakternya Matinya gimana Pelakunya siapa aja Korban-korbannya dia inget namanya coba Terus aku bilang Kamu kayaknya seumur hidup tuh Ingatanmu dibuat untuk nginget-inget Hal kayak gitu ya Daripada hal-hal yang lebih penting Iya Slot otakku tuh udah abis ya Buat nginget-inget itu Bener-bener inget Kayak nama depan nama belakang ya Kayak kemana aja Ada detektif yang muncul Itu cuma dua kali Iya kamu inget namanya Oh ini Kotaro nih Kotaro Tawarada Aku inget Tapi yang Sakura kamu lupa ya Sakura Izumi Sakura aku lupa Ini tuh Aku yang gak terlalu familiar adalah Kasus ini Pemenuhan Dewa Pencuri Yang somehow ditranslate Jadi pencuri gentleman ini Sama yang di hutan Yang di hutan yang mana? Yang ketemu tentara Jepang Oh itu Itu aku lupa tuh Itu aku lupa Aku pernah baca beberapa kali Tapi aku lupa Karena aku gak punya dulu Pinjem doang Oh iya 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 Kamu inget semua kan? Tapi aku inget Aku inget Kalau disuruh Ngurutin Aku gak bilang pasti Tapi mungkin Aku bisa ngurutin Casenya 27 Mungkin Iya sih Karena jaman itu tuh Kita kayak komik jarang ya Jadi diulang-ulang Baca ya kan? Ulang-ulang terus Betul Zaman sekarang mah banyak banget ya Apalagi aku Tinggal di tempat yang gak ada gramat Jadi kayak Gramat paling sebulan Dua bulan sekali gitu Kalo kamu kangen ya udah baca lagi Baca lagi Itu Aku ulang-ulang Kalo gak pas makan tapi Aku kangen Kindayaji ya Karena itu adalah neraka Itu loh Aku ulang-ulang Oh Bahkan sampe gini kadang Kan itu Komik semua digomong ya Di rumah ya Terus aku kuliah Mungkin setahun sekali gitu Akan ada momen Dimana aku kangen Kindayaji Terus baca scan-nya di internet Jadi kayak Gak pernah putus Aku ulang-ulang terus Iya sih bener Dan sekarang emang ada itu ya Kalo dulu kan kita koleksi bukunya Kayak gini fisik Kalo sekarang emang udah bisa baca di online Gitu Zaman itu belum ada internet kan Belum ada Nah Tapi ya tentasinya tetep Iya Makanya maksud aku Kamu kalo Di kota yang gak ada gramatnya Jadi Jadi kayak ngebaca terus gitu loh Iya aku udah gak ada gramat Internet jarang gitu kan Jadi kayak Ya udah ada buku Aku ulang-ulang terus Iya Gitu Kalo untuk kalian yang suka Detektif Pasti harusnya familiar ya Betul Tapi ada mungkin yang gak tau Kalo anak yang agak muda mungkin Tapi kalo yang usia Apa Anak 90-an Melahir tahun 80-90 Umurnya udah 25 ke atas lah Iya 25 ke atas Sampai 30-40 Itu kemungkinan besar tau deh Minimal Ya itu pernah denger Oh Kindayaji pernah denger gitu Karena ternyata ada ya di TV Iya ada TV Berarti ya harusnya orang makin tau Cuman kan TV nya TV 7 TV 7 kan bukan kayak RCTI dulu Gak terlalu populer kan Harus dicari lagi sendiri Iya Jangan dulu malah Gitu Oke Apalagi nih yang kamu suka Mungkin kita bisa berbagi ini deh Rekomendasi kasus favorit dari Kindai Ci Oh iya boleh Boleh sampe yang case Boleh sampe yang 37 Whatever gitu Coba sayang dulu Kalau untuk kalian yang mau baca Kindaichi sih, aku saranin baca yang awal-awal dulu sih memang, yang kayak 1, 2, aku nggak terlalu apal. Tapi kalau yang menyentuh banget di aku tuh ini, kasus yang aku cerita sama kamu kemarin ini special case. Kasus Paman Kenmochi, aku lupa judulnya, tapi di situ Paman Kenmochi itu tuh kayak punya kenalan, dan kasusnya itu tuh mirip kayak kasus Junko Furuta yang di Jepang. Jadi ada cewek di sekap, tapi ternyata, nah spoiler nih nggak apa-apa ya. Yaudah kalian baca sendiri tuh bagus gitu. Jadi nanti dia memecahkan kasus itu sebenernya udah ketahuan, pelakunya siapa udah masuk penjara. Tapi ternyata bukan itu intinya. Kenapa saya suka itu? Kan aku biasa ngeliat Paman Kenmochi tuh kayak, ya nggak penting gitu. Bodoh gitu, iya iya iya. Tapi di situ tuh dia kayak berjuang banget buat memecahkan kasus itu gitu loh. Dia bener-bener kayak sayang, itu kayak anaknya. Itu anaknya bukan ya? Bukan sih kayaknya. Dia nggak punya anak ya. Punya tapi... Apa tonakannya atau apa gitu. Mungkin dianggap seperti anak sendiri. Iya, makanya terus abis itu dia memecahkan kasus itu. Dia mencari bener-bener jawabannya gitu. Bagus, aku suka. Oh yang mecahin berarti Kenmochi ya, bukan Kindaichi? Kayaknya Kenmochi deh, itu khusus Kenmochi deh. Itu seingetku ya, kalau nggak salah. Aku sebenarnya punya komiknya, cuman nanti deh coba aku cari online. Banyak banget kalau ada temennya. Iya, kalau Kindaichi aku suka. Aku tuh pasti pengen punya gitu. Jadi misal aku kayak Conan kan bacanya di online lanjutannya. Tapi kalau udah terbit ya beli, karena pengen punya. Karena kadang gitu, aduh itu dulu apa ya? Harus cari di fisik kayak gini kan. Aku itu banyak sih kalau yang lain yang... Apa yang abis 2-7 itu apa? Case ya? Case doang ya? Case doang aku juga suka. Ada salah satu yang aku suka yang ini. Pesulap. Eh, sirkus. Sirkus apa ya? Iya, ada ya. Sirkus berdarah atau apa gitu. Yang orang gede banget. Iya, ternyata. Aduh itu spoiler ya. Jadi diduga pelakunya itu salah satu anggota sirkus yang dulu mati kecelakaan gitu. Itu bagus juga. Itu trik mengubah ukuran tubuh gitu kalian. Iya, itu kayak ini kan. Kalau zaman sekarang mungkin udah pada tau karena banyak ininya kan taman bermain yang pakai trik itu. Betul, betul. Tapi itu bagus, bagus. Bagus, bagus banget. Ceritanya juga dalam banget. Karena itu kan ternyata apa gitu kan? Pamannya atau siapa? Nanti kalian baca aja biar nggak spoiler. Kineci Case. Case. Tapi mungkin kalau yang di sini juga udah ada sih. Di Praminyom ada kok. Berapa? 20-an kali ya. 20-an? Eh, kalau nggak 20-an ya 19-18 lah. Iya, around itu. Around itu ada. Pokoknya sirkus lah. Kata kuncinya. Kalau kamu mau apa, sayang? Aduh, apa ya? Kayaknya yang paling berkesan pertama itu sih yang mumi ke-7. Oh, yang nge-bintang gitu. Yang iya. Desanya siapa namanya? Susumu udah gini. Oh, desanya. Desa... Translate tuh. Desa apa ya? Desa bintang David pokoknya. Iya, tapi ada nama desanya Seno. Aku baru baca kemarin. Tuh, lupa. Kamu udah, saya masih inget ya. Pokoknya itu istilahnya desa bintang David. Tapi namanya aku lupa. Aku suka itu karena... Itu brutal banget. Bener-bener hampir... Bukan hampir gak ada sih. Gak ada kematian yang biasa aja. Karena kan konsepnya itu adalah dia membunuh sesuai dengan mumi yang dimiliki si pemilik rumah. Sedangkan mumi yang dimiliki si pemilik rumah itu semuanya gak lengkap bagian tubuhnya kan. Ada yang tangannya hilang. Jadi itu semua dipotong-potong. Itu, wow. Dan kemudian pas di-reveal ceritanya tragis. Karakternya memorable. Yang dibalik itu sedih banget ya. Sedih banget. Sangat tragis. Kini aja tuh gitu. Karakternya, pembunuhnya tuh selalu punya backstory yang menyedihkan gitu. Jadi meskipun di akhir kita ya tentu saja gak bisa memenarkan perbuatan mereka ngebunuh ya. Tapi di sisi lain kita tetap ngerasa... Ya, ya mungkin bisa memahami gitu. Kayak mereka tuh korban kejahatan. Jadi gini, gini aja tuh polanya dua. Begitu udah di-reveal motifnya. Antara dia itu salah paham jadinya semua pembunuhan itu kerasa tragis. Atau memang kita ngerasa oke. Ya memang sebenarnya itu pantas mati orang-orang itu gitu loh. Ya karena ternyata misal kayak ada beberapa kasus yang dibunuh-bunuh tuh emang jahat. Jahat banget. Jahat banget. Betul. Tapi ada juga yang salah paham ternyata. Iya, ada juga yang korban doang. Nah, itu sedih banget sih. Iya sih, bener. Itu ada berarti. Jadi selain tadi ya, selain si apa, rumah Bindang David tadi. Aku juga suka itu di pembunuhan di Pulau Patahati. Wah, aku lupa. Itu yang meniru pembunuhnya itu pakai topeng Jason. Jason Voorhees dari film Friday the 13th. Itu pokoknya semua orang dikumpulin di sana. Terus dibunuh dengan mukanya itu dicacah. Mukanya itu. Nah, itu pengenalan disitu karakter favoritku dikenalkan disitu. Yaitu Yosuke Itsuki. Itu... Anu... Bartawan, temennya Kindaeji. Itu aku suka banget. Disitu intinya, ini spoiler alert ya. Disitu... Tidak ada satupun orang yang mati disitu layak mati. Oh iya. Dan si pembunuhnya juga tahu itu. Dia membunuh semuanya karena dia nggak tahu siapa sih sebenarnya yang harus aku bunuh. Wow. Karena dia itu pengen balas dendam atas kematian pacarnya. Yang mati di kecelakaan kapal. Nah, si pacarnya itu megang gantungan kunci milik orang berinisial SK. Akhirnya dia kumpulin semua orang berinisial SK. Yaudah aku bunuhin satu-satu. Itu aku suka karena itu bener-bener cold-blooded banget. Beneran dingin banget. Yaudah, matiin aja semua. Gue nggak tahu siapa yang salah, gue bunuh semua. Itu bagus banget. Endingnya dia bunuh diri nggak? Endingnya dia bunuh diri dengan meledakkan dirinya sendiri. Oh iya. Biasanya gitu ya? Iya. Tapi dia tidak mati karena dia muncul di case berikutnya. Itu aku suka banget. Iya sih, apa rata-rata gitu. Kalau dia nyesel terus bunuh diri ya pelakunya. Itu aku ingat gini. Ini sempat, aku nggak tahu ya. Ini Aoyama Gosho menyindir atau tidak. Tapi ada satu Conan. Itu Conan itu si pembunuhnya itu mau bunuh diri. Aku lupa kasus yang mana tapi. Kayaknya kasus yang Moonlight Sonata deh. Yang biola? Yang ano? Piano. Piano aku lupa. Nah, kayaknya gitu. Tapi bisa jadi salah aku. Tapi intinya si pelaku itu mau bunuh diri. Conan menelamatkan dia. Terus pelaku nanya. Kenapa kamu menelamatkan aku? Aku kan berdosa. Terus si Conan ngomong. Detektif yang membiarkan pelakunya itu mati sama saja dengan pembunuh itu sendiri. Ya, Conan denger deh kata-kata itu. Conan tiba aku bacain. Anjir dia, dia nyindir. Apa Kindaici apa enggak ya? Tapi sebenarnya Kindaici pun juga nggak ngebiarin. Nggak ngebiarin. Tapi semuanya mati gitu. Cuma kayak aku bacain itu kayak, wah apakah ada maksud terselubung gitu. Karena Conan kan hampir nggak ada yang mati gitu. Ya. Kayak mungkin 0,1% gitu lah. Cuma sih itu aja. Akemi Miyano, kakaknya Ai gitu kan. Semenjak itu kan itu. Iya bener. Jadi yang mati itu Akemi sama Moonlight Sonata. Semenjak itu aku ingat Conan kalau nyelamatin pelaku. Kalau lu keinget dua cewek itu. Itu adalah simbol kegagalan dia menyelamatkan pelaku. Aku ingat. Nah gitu. Berbetulnya tetangkep ya? Tangkep. Sama yang jelas nih. Kalau ini esensial banget kalian harus baca. Walaupun kalian nggak baca semua Kindaici. Tapi ini kalian harus baca adalah pembunuhan di gerbong kereta sulap. Aku lupa. Ya karena itu adalah kasus yang memperkenalkan Yoyuchi Takato. Musuh besarnya Kindaici. Itu harus kalian baca. Karena ya itu keren, sadis. Tapi intinya itu memperkenalkan karakter yang nantinya akan jadi art nemesisnya Kindaici lah. Ya kalau Conan tuh kayak black organization-nya gitu yang head to hater. Betul. Ya bener-bener itu ya. Sherlock Holmes tuh punya Moriarty. Ya kayak gitu lah. Musuh utama. Musuh utamanya. Kindaici punya Takato. Iya. Jadi itu ya serunya Kindaici sama Conan tuh. Walaupun ada kisah-kisah itunya. Tapi sebenarnya ada kayak garis lurus. Betul. Cerita yang mereka bangun dari permusuhan dia sama si... Orang tertentu. Kayak itu juga yang kamu lagi baca nih. Dan Detective School. Oh iya. Tapi Kindaici baru memulai itu sekarang ya. Bener-bener ya. Maksudnya kalau dulu kan cuma ya udah Takato muncul kadang-kadang. Kalau di yang... Aku lupa kayak loga R37. Itu mulai di-reveal kalau Takato itu membentuk organisasi yang mengumpulkan orang-orang pembunuh yang dia latih. Jadi kemudian dia tuh mengirim satu persatu untuk ke kasusnya Kindaici. Oh iya iya iya. Ingat gak? Ada itu. Terus ada kan yang kasusnya yang dibunuh temen-temennya si Yuichi semua. Yang kita bahas kemarin. Yang rusyendol. Oh iya. Oh kalau itu anu orang yang pernah membantu si Takato itu dibunuh. Nah ini dia kerjasama. Tapi gak ada kawitannya sama organisasinya ya? Gak ada. Itu lebih baru lagi. Kayaknya eh apa 37 deh. Oh ya di 37. Kayaknya di 37. Jadi kayak oh anu. Yang 37 kan kasus pertamanya kan pembunuhan di gedung opera keempat. Nah itu kayaknya di-reveal nanti di jilid kedua pelakunya itu suruhnya Takato. Oh berarti mulai dia 37 dia mau bikin kayak gitu ya. Kayak ada bener-bener head to headnya sama siapa. Seingetku ya. Jadi kayak nanti dilihatin Takato di penjara yang udah tua tuh. Oh iya. Berkomunikasi sama orang-orangnya itu. Aku tuh udah beli tapi belum baca. Belum aku sempet baca. Nah tidak aku baca. Soalnya seru gitu kan. Apalagi ngikutin dari kecil. Wah ternyata dia bisa jadi gede juga ya. Kalau misalnya orang-orang yang baca Conan pasti Conan mau gak gede-gede. Nah ini si Kindai Cik gede gitu. Ya walaupun. Menurut mesum ya gitu. Nah itu tuh kelemahannya. Bukan kelemahan sih. Kekurangan dari karakter dia yang pinter banget tuh. Dia tuh mesum banget ya. Bahkan karakter yang dibikin sama Fumia Sato. Dan Detective School juga rada-rada mesum kan kalau aku masih kecil. Kalau si Q itu dia mesum dengan polos gitu. Oh iya. Kayak misalkan dia taruhan sama si Mac. Kalau aku menang analisis. Aku pengen liat celana dalam kamu gitu. Yang aku ya Allah gitu karena si Mac pulang. Terus kemudian dia ngerasa yaudahlah aku harus pake celana dalam yang bagus gitu. Dia tuh anjir. Wih mesum banget kak. Ya kasian Mac-nya ya. Tapi Mac-nya juga menikmati diintip gitu. Kayak what? Ya enggak. Itu kan karena dia biar gak malu. Kayak gitu-gitu sih. Porno-porno yang anak kecil gitu ya. Yang bukan porno sih kayak apa ya. Yang besok. Jadi dibilang porno juga enggak ya. Kalau Q mungkin masih lebih polos lah. Kayak si Q masuk ke kamarnya orang cewek lagi ganti baju. Dia gak ngintip kayak aku mau nyari petunjuk gitu. Tapi dia gak berusaha ngintip ya gitu. Tapi mungkin daichi. Ya mungkin daichi banget. Kayak dia bener-bener masuk ke rocknya. Kakak kelas. Nyuri celana dalam ya. Oh suara dalam ini pasti kamu. Kak Rika gitu. Bukan Kak Rika sih. Rika kan artis. Rika Hayami. Siapa ya kakaknya cantik, kakak cantik. Ya yang mati ya kakaknya. Ya itu yang ada di... Eh bukan kakaknya yang sekolah gantung diri itu. Eh bukan. Sekolah gantung diri mah. Anu. Yang dibully. Misteri sekolah. Misteri tujus. Tujukan yang ada di sekolah. Iya sih banyak banget sih soalnya misteri sekolah. Ya itu tuh. Nah itu yang jangan diikuti oleh kalian. Jalan. Ya tapi dia emang jenius ya. IQ-nya 180 ya. Ya cukup suka gini aja. Nah ini apa? Aku baru mulai baca juga nih sebenernya nih. Yang apa? Yang baru-baru nih. Kayak ini pembunuhan ketiga di gedung opera. Ini kayaknya banyak juga yang belum tau. Gedung opera tuh ada empat pembunuhan. Nah ini yang ketiga. Nah ini aku kayak... Oke meskipun sudah gak sesadis dulu. Dan aku lebih suka art style yang zaman dulu. Tapi aku tetap ngerasain ada nostalgia gitu. Kayak oke nih kayak... Mirip sama yang 4 dulu gitu. Dari bentuk mukanya Kindah Ichi juga beda. Yang 1 sampai 10 lah. Apa sampai berapa belas tuh mukanya masih gendut ya. Tapi lama-lama dia ganteng loh. Yang udah nomor... Mulai nomor ini udah belum ya. Ganteng. 13 tuh. Coba 13. Eh 13 masih rada gendut. Yang 28 udah ganteng. Ganteng tuh. Kurus ya. Ya udah kurus dan udah kelihatan ini tuh ganteng gitu. Nih. Udah tampan gitu loh sayang. Tampan nih. Kalau dulu kan kayak tol. Yang mukanya cabi gitu kan. Berubah. Berubah. Ya gitu lah pokoknya. Intinya kalau belum baca. Just try. Iya coba aja. Poin nomor 1. 1 tuh 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 tuh. Very first itu pembunuhan di gedung opera. Yang meniru Pentel Oda Opera. Nah dari situ kalian akan tau lah urutannya nanti. Ya jadi mulai baca dari itu dulu aja. Kalau saran aku dan Mas Rashid. Terus kalau misalnya kalian mau koleksi pun sekarang udah gampang. Karena per case itu adalah satu buku. Jadi kalian tinggal pilih aja. Sebenernya gak usah urut juga gak apa-apa ya. Tapi aku tetap saranin urut. Karena kalian jadi tau. Oh kapan si Takato diperkenalkan. Si Itsuki dikenalin. Eiji Tono nanti ada. Terus hubungannya sama Ken Mochi kan tadinya kayak berantem. Terus lama-lama akrab, 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 akrab gitu. Akrab. Jadi saling apa kayak kalau dia hilang itu sedih gitu. Itu bagus itu. Jadi kalian harus urut kalau bisa. Kalau mau akrab. Kalau mau urut itu ada kamu bakal tau garis benang merahnya. Kalian akan tumbuh bersama karakternya gitu lah. Jadi mending urut kalau. Ya oke. Udah berapa menit nih? Setengah jam lah ya. Setengah jam lebih berapa. Oke jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk baca. Atau kalian mungkin udah pernah baca dan punya yang kalian favoritin. Comment aja. Ya apa sih kasus favorit kalian gitu. Atau pembunuhan mana yang kalian paling suka gitu. Comment. Comment. Ya udah. Kalau misalnya kalian suka. Kami bikin konten-konten kayak gini. Jangan lupa di like videonya. Di share juga. Supaya kami tambah semangat untuk bikin konten-konten lagi ke depannya. Thank you. Udah nonton video ini sampai selesai. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax